Mari pada saat ini kita masih mau, Tuhan, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan dialah kuasa Tuhan, Tuhan, tercurah atas kita masih Tuhan. Dialah kuasa Tuhan yang membuka hati kita. Untuk mau diberuntuk oleh cikguan yang menyembuhkan. Dialah sahabat, kau pandai anak-anak, setiap anak-anak yang hati di tempat ini. Kami yang datang dengan segala persoalan dan keadaan batin kami masih masih. Kami mau datang di kakimu, Yesus, karena kami sungguh membutuhkan engkau. Kami sungguh membutuhkan kuasa penyembuhan. Supaya mulai dari awal seminan ini, kami sudah boleh menerima jaman, sentuhan kasih. Dan penyembuhan itu boleh terus-menerus berlangsung. Sepanjang panjang hari ini, hingga selesanya seluruh seminan. Dan juga akan berlangsung terus di dalam hari-hari kami selanjutnya. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang kuat, yang tidak berlaku lagi. Menghadapi kehidupan kami. Apapun yang akan berlangsung di hadapan kami. Kami mau percaya. Bahwa engkau menyertai tangan, dan tangan yang kuat itulah yang menolong kami. Terima kasih, Allah Ruhu Kudus. Hadirlah di tengah-tengah kami. Buka hatiku. Terima kasih. Inilah waktu, Allah Ruhu Kudus. Berbicara bagi setiap orang-orang. Terima kasih. Seorang remaja berusia 17 tahun menghadapi kasus hukum. Ia mengani ayah, neneknya. Sejak usia 8 bulan, si anak ini, sebut saja namanya Andre, ditinggal oleh ibunya, menikah lagi. Andre hidup bersama ayahnya, dan seorang kakak akhir-akhirnya. Mereka hidup berpindah-pindah, karena ayahnya hanyalah seorang saudara. Hingga akhirnya, mereka bertiga tinggal di rumah neneknya, yang itu ibu dari ayahnya. Andre membutuhkan, sangat merindukan, seorang sosok ibu. Ia telah kehilangan sosok ibu, sejak dia lahir. Si nenek yang diharapkan, menjadi pengerti ininya, ternyata adalah nenek yang sangat kejam. Cacimaki, amarah, perlakuan yang tidak senonoh, diterima Andre setiap hari. Bahkan, hingga Andre, sempat juga meminum, air segi dari temannya. kejadian demi kejadian, yang begitu menyakitkan, hati Andre, membuat Andre sangat terluka. Hingga suatu hari, dalam keadaan emosi, yang begitu menghadap-hadap, Andre mengani ayah, neneknya, yang sudah berusia, sebilang tahun, hingga mengembang dikasih. Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah luka batin, dan akibatnya. Sangat mempengaruhi relasi kita, dengan orang lain, dan tentunya dengan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita sangat membutuhkan, sesuatu yang dapat menyembuhkan. Inilah yang akan kita terima, di dalam seminar penyembuhan luka batin, selama empat hari ini. Dan pada sesi yang pertama ini, kita akan melihat, bahwa apapun, masalah kita, segala apapun luka, yang ditimpulkan oleh orang-orang, di sekitar kita. Cinta Tuhan, sanggup menyembuhkannya. Bapak ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, nama saya Ellen, ini keluarga saya, dan itu, seorang profesor, waktu saya lalu sesuai, saya akan cerita, kenapa saya menampilkan foto ini. Ini beberapa pelayanan, dan ini juga pelayanan, seluruh penyembuhan luka batin, dan beberapa retret, yang akan dilakukan bersama suster, dan provo juga, di beberapa negara, dan ini pelayanan yang lain. saya adalah anak kelima, saya adalah anak kelima, atau anak unsur dari lima bersaudara. saya adalah anak kelima, saya adalah orang yang sibuk. sejak kelima, saya adalah anak kelima, sejak kelima, sejak kecil, mengajak kami anak-anaknya, untuk bersama-sama dengan mereka. saya tumbuh menjadi seorang anak, yang harus perhatian, dan pengampuan. akhirnya, saya mencarinya di luar rumah. Saya berprestasi, di sekolah, supaya saya mendapatkan pengangkuan, dari guru dan teman-teman. Saya sangat aktif berorganisasi, hingga saya meninggalkan. Hingga saya meninggalkan. Demikian saya lakukan. Bagi saya, prestasi pengakuan orang inilah, yang sangat berharga buat saya. Hingga akhirnya, saya meninggalkan ketika lulus S1, dan saya, mantap sama suami, saya ingin harus S2. Karena buat saya, S2 itu sedang-sangat. Saya, bercita-cita untuk menjadi wanita terlihat. SMP, SMA, bekerja di tempat yang bernafif, pakaian yang rapi, gaji yang tinggi, dan berprestasi hebat. Namun suami saya, yang adalah anak tunggal, melakukan keras saya untuk, mulia lagi, apalagi berkaryak di luar rumah. Hal ini menimbulkan konflik, yang begitu berkepanjangan, antara saya dan suami. Konflik demi konflik, menimbulkan ruka, wakil di dalam hati saya. kehausan saya untuk mendapatkan penampuan, membutakan mata saya akan anugerah Tuhan di dalam keluarga. saya melihat keluarga sebagai hambatan buat saya, meraih ambisi saya. hingga pada suatu hari di dalam frustrasi yang hebat, saya marah pada Tuhan, saya nangis. menurut saya, menurut saya katakan Tuhan, kalau saya enggak bisa S2, enggak ada gunanya saya hidup. pada waktu itu, karena belasitas itu kan, saya sungguh merasa diselamatkan. Saya masuk kamar, saya nangis, dan di kamar, di meja saya, memang ada hitam suci, yang memang saya belajar, seringkali saya baca. dan pada waktu itu, saya buka satu ayat. Dari satu perikus, carilah hikmat yang dari Allah, karena hikmat manusia itu, siasat. Ayat ini begitu kuat menyentuh saya, dan pada waktu itulah, saya sungguh-sungguh merasa, dilepaskan dari ambisi, dari kehausan saya untuk mencari prestasi dunia ini. Saya bisa melihat, arti hidup saya yang sesungguhnya, tujuan hidup saya, yaitu, melayani Tuhan, lewat keluarga dan sesama. Saya begitu bersyukur, bahwa Allah begitu mengasihi saya, yang menyembuhkan saya, dari luka saya yang begitu dalam. Luka, karena saya begitu haus, dan pengakuan manusia. Karena peristiwa saya di masa lalu, waktu kecil, ketika orang tua, tidak pernah memberikan hitungan saya. Saudara-saudara, yang dikasih Tuhan, inilah rencana Allah buat kita semua. Allah menginginkan, bahwa kita hidup bahagia. Tentu yang tidak ingin bahwa kita hidup terus-menerus dalam konflik di dalam peluangga, di dalam tempat kerja, karena masalah demi masalah terjadi. Seringkali kita berpikir, kenapa kok orang begitu jahat sama saya? Kenapa kok mata-mata mereka begitu kecil, begitu kasar, begitu kejam, begitu pedes terhadap saya? Memang benar, dunia di sekitar kita ini juga terluka. Orang-orang di sekitar kita itu juga, orang-orang yang mungkin punya problem luka hati. Sehingga tanpa sadar, perkataan mereka itu baik, pedas, dan itu melukai kita juga. Tapi di lain sisi, mungkin kita juga banyak luka. Sehingga ada perkataan yang kasar sedikit, sudah begitu membuat kita, sangat sedih, sangat terluka. Allah sungguh mengendaki kita, mengalami cintanya. Ketika Allah menciptakan manusia, di dalam kejadian 1 ayat 26, Allah mengatakan apa? Marilah kita menciptakan manusia, serupa dengan gambar kita, sejitlah dengan Allah. Penuh pasi. Tapi adakah kita sungguh-sungguh hidup dengan penuh kasih setiap hari? dosa sudah masuk ke dalam dunia, sejak ada berbawa. Namun, cinta Tuhan, tidak bisa dikalahkan oleh dosa. Allah memutus, Yesus putranya, untuk menyelamatkan kita, dari dosa. sehingga kalau hidup kita dulu gelap, sebelum kita mengenal Yesus, maka kalau kita mengenal Yesus, kita akan mengalami kasih itu ada di dalam hati kita. kita bisa mengasihi orang lain juga. Karena kita sudah mendapatkan cinta, yang lebih besar daripada cinta manusia siapapun, yaitu cintanya siapa? Cintanya Yesus. Inilah yang Yesus menawarkan, dengan hadir dengan dia. Inilah kehendak Allah buat kita. Kita punya hubungan yang penuh kasih dengan dia. Kita punya hubungan yang pribadi dengan Allah. Kita tidak lagi menjalani hidup kita setiap hari, untuk berjuang sendiri. Kita bukan lagi menjadi orang yang tidak punya masa depan. Tapi kita sungguh-sungguh menjadi orang, yang setiap hari itu, punya kasih Tuhan di dalam hati kita. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap buat untuk melewatinya. Itulah tujuan Yesus, hadir ke dunia ini. Hubungan pribadi, dia bukan Allah yang jauh, tapi dia Allah yang sungguh-sungguh, dengarkan doa kita. Yang peduli kalau kita berdoa, dia dengar. Nah inilah dasarnya untuk kita menerima, penyembuhan dari Tuhan. Yaitu, kasih Tuhan sendiri. Nah kita lihat, kalau sesama manusia saja, bisa saling menembuh, apalagi kasih Tuhan. ada sebuah kisah, seorang gadis terlaju. Usianya waktu itu sudah 35 tahun. Selama hidupnya, ia menyimpan kebencian terhadap ayahnya. karena sejak kecil, ayahnya melecehkan dia secara siswa. Gadis ini adalah gadis yang baik. Ia tidak mengusui ayahnya secara serutama, tapi ia menyimpannya di dalam hati. Hingga pada saat itu, ketika usianya 38 tahun, ayahnya, menjelang aja ke tempat tidur. si anak ini, karena dia sudah mengenal juga kasih Tuhan. Dia berusaha untuk mengampuni ayahnya, walaupun sulit sekali. Namun pada saat itu, ketika ayahnya tahu, dia waktunya hampir tiba, dia meninggalkan dia. Si anak ini, si remaja ini, memegang tangan ayahnya. Dan pada waktu itulah ayahnya, meminta maaf kepada dia. Permintaan maaf ayahnya ini, sungguh-sungguh bisa mencangkutkan hatinya yang membeku, selama 38 tahun, terhadap ayahnya. Permintaan maaf dari ayahnya ini, sanggup menyempurnakan proses penyembuhan bagi di dalam hati si anak-anaknya. Permintaan maaf dari manusia, cinta sesama manusia, itu bisa menyembuhkan. Apalagi cinta Tuhan. Kita tahu bahwa di dunia ini, ada kekuatan jahat, ada kekuatan yang baik. Kekuatan yang baik itu dari Tuhan. Cinta Tuhan itu sungguh-sungguh adalah cinta yang menyembuhkan. Cinta yang mau memuatkan kita. Cinta yang memberikan harapan, dan keteguhan bagi kita. Tapi, wasa si jahat, selalu mau menghancurkan. Kadang-kadang orang di sekitar kita tidak menyadari bahwa mereka begitu melukai kita dengan sikap mereka. Kadang suami atau istri kita dengan sikap mereka yang menurut kita jahat, jahat, suka menghakimi. itu begitu melukai kita. Namun mungkin mereka tidak menyadari. Karena apa? Karena, karena apa tidaknya? Karena mereka juga ada di dalam pengaluk si jahat. Mereka belum dapat sungguh-sungguh memakasi masalah-masalah erusinya sendiri. Suami saya adalah anak tunggal. Ayahnya begitu jahat terhadap mamanya. Sejak kecil, suami saya sering melihat ayahnya memukul mamanya. Luasanya. Hal itu menimbulkan kebencian dalam diri suami saya terhadap ayahnya. Apalagi ayahnya itu sudah suka judi main perempuan lagi. Hingga punya will. Suami saya pernah memukul willnya papanya. Papanya membela willnya dan memasukkan suami saya penjara karena memukul will. Suami saya sangat terluka dengan peristiwa peristiwa. Suami saya berasal dari keluarga yang terluka. saya juga ketika kita kami masuk di dalam kekawinan kami masih membawa luka-luka itu. Buat saya perkataan suami saya itu begitu tajam dan itu buat saya berat. Hari demi hari kami berjual di itu. suami saya tetap tetap mampu untuk berbuat kasih yang keluar terpahit. Beruntung suami saya tetap di dalam Tuhan kami berdoa dan proses penyembuhan itu masih terus langsung terluka. saat ini. Apapun dosa kita dosa manusia kasih Allah itu sebenarnya lebih besar daripada itu semua. kalau kita lihat di dalam perjanjian lama ketika manusia jatuh di dalam dosa dan tidak matahkan kepada Allah apa yang dilakukan Allah? Allah mengusir dari tangan Hidus tetapi ketika Allah mengusir Allah mengangkaikan manusia ini dengan pakaian dan ia masih mengasihi manusia itu dan sejak saat itu sebenarnya Allah sudah mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia pada waktu detik manusia jatuh di dalam dosa pada saat itu juga sebenarnya Allah sudah mempunyai rencana untuk menyelamatkan demikian juga ketika kain dan hamdil ketika kain membunuh hamdil adiknya kata iri hati kain Tuhan mengatakan pada kain mula sekarang kamu menjadi orang yang pelakian di muka kain kain bilang Tuhan kok begitu beras hukumanku nantikan aku dibunuh orang tidak kata Tuhan aku akan memberi tanda padamu sehingga kau tidak akan dibunuh Tuhan masih mengasihi pendosa ketika manusia mau dimusnahkan karena dosa Allah masih menyelamatkan lewat Nabi Nabi Nuh dan keluarganya kita lihat bahwa kasih Allah sepanjang sejarah manusia itu melampaui dosa manusia demikian juga ketika bangsa Israel berulang kali mengkhianati Tuhan mereka menyembah tempuh sapi mas mereka ngomel gak ada daging hanya Tuhan mengirimkan bulu puyuh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir diselamatkan dari mas ngomel tulang manusia tapi Allah mengirimkan apa yang dibutuhkan ketika gak ada air Tuhan memberikan air yang keluar dari gunung batu demikian cita Tuhan selalu menyatai perjalanan manusia nah dan dimana dosa begitu besar rahmat Tuhan juga sungguh saya Andre yang saya ceritakan di awal saya ini lepas dari jelas penjara seluruh hidup atau hukuman mati karena dia masih di bawah umur waktu itu dia umur 16 tahun dan kebetulan yang mendaki ini adalah seorang romo dan seorang penasehat hukum yang sangat punya hati majelis hukum juga akhirnya berdasarkan keterangan saksi ahli yaitu psikolog dan psikiater mengatakan bahwa si Andre yang tadi saya ceritakan di awal yang mengenai anaknya itu melakukan tindakan ini karena tekanan psikologis dan karena luka luka batin yang dia kalami begitu dalam akhirnya keputusan sidang dia boleh di rehabilitasi dipanti di tempat kerohanian asalkan ada yang mau menerima akhirnya waktu itu kami saya dan romo mencarikan tempat yang sungguh-sungguh mau merasuh dan menudik anak dan akhirnya dia diterima di salah satu tempat dan disitulah kita lihat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi pendosa untuk memperbaiki kehidupannya bayangkan kalau Andri di penjara maka dia akan mengalami pelecehan seksual mungkin masa depannya akan hancur rahmat Tuhan tidak pernah nikalahkan oleh dosa inilah sifat dari kasih Allah setia walaupun kita tidak setia Allah tetap setia dia menanti kita sejak kita berdosa dia sudah memilih kita pada waktu kita mungkin masih begitu jahat kita tidak pernah berdoa kita tidak pernah ke gereja hidup kita mungkin menyakitkan orang tapi pada saat itu sebenarnya Tuhan sudah mengasihi kita kasih Allah selalu ada buat kita sedangkan manusia kasih manusia itu biasanya apa kalau baik ya saya mau dekat-dekat ya kalau dia cantik cantik panik berkuasa banyak orang mau jadi temannya itulah manusia dan hal inilah yang juga seringkali menimbulkan luka seorang teman mengatakan dulu waktu saya pekerjaan saya sukses teman saya banyak sekarang dia bangkrut pekerjaannya gaudah anak istrinya meninggalkan dia istrinya dan ketiga anaknya laki-laki meninggalkan dia istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain yang lebih payah hingga sekarang teman saya ini tidak menikah dan dia mengatakan saya benar-benar sekarang merasa seperti orang itu buang dan memang dia sangat luka tapi dia juga tengah berjuang untuk semua di dalam doa di dalam sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia dan tetap menyelamatkan anak istrinya dia masih mengampuni ketiga anaknya dan istrinya itu nah inilah ketika kita mau menyadari kasih Allah kita mau membuka hati kita untuk menerima kasih Allah maka saat itu proses penyembuhan sedang berlangsung dalam diri kita ibaratnya kalau sesuatu tidak kena matahari maka disitu akan timbul banyak bakteri jamur yang merugikan tetapi ketika kita membiarkan matahari menyelari saat tempat itu maka bakteri itu akan menyak demikian juga ketika kita membuka hati kita membiarkan kasih Tuhan terang itu masuk dalam hati kita maka proses penyembuhan itu sedang terjadi saudara-saudariku sejak awal pernikahan saya sudah mengatakan saya banyak konflik saya banyak pertukar saya sangat beruntung saya sangat bersyukur bahwa pada waktu itu saya sudah mengenal Kristus lewat persekutuan doa saya sudah mendapatkan banyak pengajaran tentang Kristus tentang kebaikan Allah dan saya sendiri juga sudah mengalami cinta Tuhan sehingga ketika saya konsultasi sekolah teman yang ke suster mereka mengatakan ya suamimu itu lebih terbuka kamu doakan kamu kamu yang sudah lebih dulu mengerti kamu mencoba untuk mengaksinya akhirnya saya berdoa setiap hari saya setiap hari berdoa minimal setiap hari dan juga ekonomi setiap hari karena itulah kekuatan yang saya butuhkan tanpa itu saya tidak memperjalan hidup saya setiap hari saya berdoa saya mesti menang di awal-awal pernikahan jadi di kamar doa saya itu sedia tisu di doa salib milil atau yang terutama isu tapi kasih Tuhan itu saya alami juga di dalam doa ketika saya serahkan semuanya kepada Tuhan Tuhan saya tidak menggunakan Tuhan tolong terutama situ saya menalami cinta Tuhan demikian hari demi hari Tuhan terus memberikan saya cintanya dan saya juga belajar untuk mengampuni dan proses penyembuhan itu terus berlangsung hingga saat ini saya bersyukur sekali bahwa hubungan saya dengan suami sudah jauh lebih baik tanpa Tuhan saya tidak yakin bahwa saya masih bisa bertahan di dalam perkawinan penyembuhan dari Tuhan inilah kunci saya bisa mempertahankan perkawinan kasih Allah sungguh menyembuhkan itulah yang saya bersyukur kalau saat ini mungkin kita juga mengalami masalah-masalah yang benar di dalam hidup kita dan tampaknya tidak ada jalan kedua kita perlu sampai saya diproses oleh Tuhan 10 tahun untuk saya belajar menundukkan diri kepada suami 10 tahun berikut suami saya juga dikroses oleh Tuhan kami menikah 22 tahun dan saya bersyukur makin lama makin baik walaupun kemajuannya Tuhan sedikit dan sedikit jadi Tuhan itu sedia untuk kita dia selalu ada ketika kita menuntukkan inilah yang saya alami dan juga mungkin ketika kita melihat begitu banyak keadaan di sekitar kita yang pasalnya tidak masuk apa seorang kibun membuang anaknya itu begitu banyak terjadi sehingga saat ini tapi kasih Allah lebih besar daripada itu si Andre yang saya ceritakan tadi saya yakin ada jalan Tuhan yang baik buat dia buat masa depan dia di tengah masalah yang dia hadapi itu dia tetap berprestasi baik rapornya semua 75 ke atas dia juga masih bisa berprestasi di dalam bidang orang dan satu hal sejak anaknya di vonis bebas ayahnya yang sudah meninggalkan gereja sejak istrinya meninggalkan dia dia katakan kepada Romo Romo mulai sekarang saya mau beri dari cara saya yakin bahwa Tuhan bisa memulihkan keluarga ini keluarga yang betul-betul sudah hancur di mata dunia kata Yesus sekalipun seorang ibu melupakan anak atau tidak akan melupakan kau terima kasih